Yang gagal terbang tadi dan insya Allah bisa diganti lah insya Allah Rizkinya ke depan insya Allah dan kalau memang mau masih mau berangkat lagi Silahkan hubungin kita dan insya Allah kita akan jelaskan secara detail Proses-proses prosedurnya dan apa saja yang ditutupkan Sarat-saratnya juga Minyakah saya sekarang menjadi korban Yang lurus ya Pak yang lurus Terus Jadi memang yang lurus itu harus benar-benar orang yang mengerti Orang yang profesional yang paham lah Karena ada persyaratan-persyaratannya Kalau mungkin orang tidak tahu Yang berapa bulan tahunnya ini kayak gini Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan Dan Alhamdulillah saat ini saya ditemani oleh Bunga Sibuan dan juga Pak Bahrawi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dari kota Jeddah yang cuacanya seperti Panas tapi lengket lembab Ya lembab lah ya impinya Tapi Alhamdulillah dengan senang hati hari ini Kita Ngantor bersama Iya Bahrawi Channel Bahrawi Channel Dan juga Bunga Sibuan Bunga Sibuan dan Kang Ilan Ya kita sekarang lagi berada di kota Jeddah Ini kita lagi proses apa ini Kita sehari ini Alhamdulillah proses transaksi Untuk membantu tamu kita Iya Yang dari Indonesia Terbang dari Tadi malam Dan saat ini sudah berada di Doha yaitu Negara Di Timur Tengah Iya Katar Dan sebentar lagi Insya Allah akan take off Menuju ke Prinses Alia Iya Jordan Yaitu ibu kotanya aman Insya Allah akan ada karantina Selama 16 hari disana Nah ini yang mau berangkat ke Saudi ya Itu dari Indonesia Dari Indonesia Saya mau bertanya nih Pak Bahrawi Kemarin ada teman yang cerita Jadi si teman ini punya kakak Yang dari Indonesia mau berangkat ke Saudi Arabia Tapi Melalui Jordan Nah Itu tiket semua udah lengkap katanya Pas sampai bandara itu ditolak Apalasanya Katanya yang saya dengar tentang asuransi Apakah harus ada asuransi juga Atau persyaratan-persyaratan yang lain yang dilengkapi Jadi asuransi itu sebenarnya sudah berlaku Dari tahun 2019 Sebelum Covid Corona sudah diman diadakan Karena Sudah setuju semua asosiasi Itu kita berbicara Kalau masalah jama'umrah ini ya Iya Jadi wajib memang ada asuransi Yang namanya asuransi internasional Asuransi internasional itu menjamin Bagaimana kita Di perjalanan itu Dijamin semuanya Misalnya ada keluarga Ada kita mungkin keselamatannya Misalnya ada sesuatu yang tidak ditainginkan Itu akan diganti semua total Oleh asuransi itu nanti Makanya penting sekali Asuransi ini Untuk kita perhatikan Untuk perjalanan internasional Atau perjalanan udara Semenjak mungkin di Indonesia Sering juga kecelakaan Udara Dan benar-benar diperhatikan Masalah asuransi ini Karena nanti yang meng-cover semua asuransi Kalau ada masalah di Misalnya satu tempat Seperti Qatar misalnya ya Di Doha misalnya Transit selama 20 jam Atau 2 hari Di sana Nah Untuk menjamin keselamatannya Ataupun menjamin Fasilitas yang mungkin Belum didapat oleh Penumpang Nah Dari Situlah Pemerintah Indonesia Mewajibkan Supaya Asuransi itu Benar-benar Dijalankan oleh Semua penumpang Untuk internasional Oh jadi seperti itu ya Karena kenapa Kemarin ada teman Yang cerita Ada kakaknya Dan juga teman-temannya Ada 3 orang yang Sudah siap berangkat Dari Indonesia Akan menuju ke Jordan Untuk Apa namanya Karantina Nah kemudian Setelah sampai airport Tapi oleh pihak airport Ketika ditolak Ditolak ya Dan pas kebetulan Kita juga sekarang Sedang proses Perjalanan Tamu kita Insya Allah Warga negara Indonesia Yang bekerja juga disini Beliau sudah cuti ke Indonesia Dan pengen balik lagi disini Insya Allah Ini proses bantu ya Proses bantu perjalanannya Ini sebenarnya Sudah expired Masalah Masa cutinya Sudah dari Bulan Juli kemarin Dulu hijat Tanggal 15 Dan induti Perpanjang otomatis Sampai Tanggal 30 September Jadi bagi Siapapun yang masih cuti Di Indonesia Kalau mau berangkat saat ini Masih ada kesempatan Kita akan bantu Semuanya Proses Bagaimana caranya Bisa nanti Dijantungkan Di deskripsi Ya Jadi Bener Yang penasaran Teman-teman yang Sekarang Pengen baik lagi Saudi Arabia Yang Masa cutinya mau habis Atau Sudah siap Berangkat kesini Silahkan Boleh hubungi Nomor kontak kami Di kolom komentar Paling atas Hubungi saja Mungkin mau konsultasi Atau mau kita bantu Cara Proses perjalanan Dari Indonesia Menurut ke Saudi Insya Allah ya Insya Allah kita Semua pertanyaan Akan kita jawab Dan memang sudah terbukti Banyak sekali ini Seperti tsunami Yang weh kita Alhamdulillah Kita jawab semuanya Satu persatu ya Ada yang dari Amerika Ada yang juga Yang dari Malaysia Ada yang dari Belanda Ada yang juga Yang dari Australia Dan ada juga Sekitar Asia Tenggara Alhamdulillah kita semua jawab Dan insya Allah Untuk memudahkan Teman-teman yang akan Berangkat ke Arab Saudi Yang harus Menjalani Karantina Selama Paling minimal 14 hari Masimal 16 hari Dan ini Syarat-syaratnya Sudah Mungkin teman-teman Tahu semua Bahwa harus divaksin Dua kali Yang benar-benar Diakui vaksin Di Arab Saudi Seperti AstraZeneca Kita sebut terus ini Karena banyak sekali Yang menanyakan Bundarna Johnson & Johnson Dan B Divisor Bagaimana 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 Ini Bagi Saudara-saudara kita Yang dari Indonesia Memang Baik dia yang Lipuran Ya Yang bekerja Dulu disini Demikian juga Yang Pisa Ziarah Sudah dibuka Untuk Saudi Arabia Ya Betul Jadi nanti kita Insya Allah Bersama dengan Tim disini Akan memberikan Pelayanan Khitmat Insya Allah Termasuk untuk Pembelian tiket Ya Tiket LN Akomodasi Transportasinya Guide juga Semuanya Insya Allah Tim handling juga Ya Tim handling kita akan Bersama-sama Jadi jangan ragu lagi Untuk menghubungi Nomor yang ada Di Deskrip Video ini Insya Allah Oke Oke Siap Baiklah sekarang Tumpung kita Disini ya Yang mana Saya tadi Sudah jelaskan Ada saudaranya Beliau Yang gagal berangkat Boleh mungkin Kita sekarang Hubungi ya Oke Oke Kita telepon dulu Nah Ini langsung Video Halo Assalamualaikum 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 Ini kita mau bertanya Tentang gagal Berangkat Sedara Antum itu Bagaimana ceritanya barang dikemas semua ya 15 juta ruginya terus tiket-tiket bagaimana hangus nah ini pengakuan dari teman saya saudaranya mau berangkat ke Saudi Arabia tapi gagal penerbangannya terus tiketnya hamba alasannya apa alasannya itu yang benar-benar yang benar jadi memang yang ngurus itu harus benar-benar orang yang mengerti orang yang profesional yang pahamlah karena ada persyaratan-persyaratannya mungkin orang tidak tahu iya iya dan kita juga sekarang lagi proses memberangkatkan yang cuti ini untuk berangkat ke Saudi Arabia dan sekarang sudah terbang ini menuju ke Jordan masih ada di Doha sekarang nanti insya Allah nanti saya kasih nomor rantung ke kakak saya nanti mungkin dibedah ya boleh 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 oke terima kasih ya atas informasinya ya 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 bisa kok setiap hari penerbangan dan ya nanti saya suruh air mungkin suruh air segera bagimanya ya ya boleh boleh siap oke terima kasih ya Oke, lanjutkan dulu ya Ya, siap-siap Salam sama bos Ya, Waalaikumsalam Yo, Assalamualaikum Jadi sudah jelas Memang Tidak sembarangan untuk bisa mudah Berangkat ke Saudi Arabia Harus melalui proses-proses yang Banyak sekali persyaratannya Seperti yang dilakukan oleh saudaranya beliau Yang mau berangkat ke sini, tiga orang Tapi hangus kan tiketnya Jadi tiket itu saat ini Di masa pandemi ini memang Sawat itu hanya Bisa menjual Tapi untuk merifan, tidak bisa lagi Siapa yang berniat Berarti itu yang benar-benar sungguh-sungguh Untuk melaksanakan perjalanan Internasional Dan kalau yang tidak sungguh-sungguh Tidak mungkin akan bisa tiket Itu sangat mustahil sekali Jadi intinya Setiap ada isu tiket Berarti Ireland sudah menganggap Bahwa orang ini sudah Semua lengkap persyaratannya Dan semua Apa yang dibutuhkan oleh Ireland Sudah paham memang Begitu Jadi makanya kenapa Sekarang tiket dijual tanpa No refund Tidak ada refund Tidak ada refund Tidak ada refund ya Karena kan Tulisannya lusuh disitu Ya oke oke Jadi pokoknya untuk teman-teman Yang pengen bermasih lebih jelas lagi Nanti bolehlah sungguh beri saja Nomor kontak atau nomor whatsapp Di bawah ini yang kita cantumkan tadi Iya betul sekali Dan ini kagetlah Sebenarnya Apa ya Yang seperti ini Kita juga Travel-travel di Indonesia Yang benar-benar Jasa-jasa untuk Raffling Umroh dan lain-lain Saat ini memang banyak yang Of banyak yang tidak melayani Pelayanan-pelayanan internasional Karena memang mungkin resikonya sangat tinggi Dan biayanya juga lumayan mahal Mungkin siapa juga yang mau berangkat Kondisi-kondisi yang seperti ini Kecuali memang urgent ya Mungkin memang benar-benar Dibayarin oleh sponsornya Atau dibayarin oleh syarikahnya Baru itu mungkin bisa Apa namanya Benar-benar memaksakan Dan tamu kita Sekarang ini memang benar-benar Safe di salah satu Pelayanan internasional Jadi mungkin benar-benar dibutuhkan oleh Perusahaannya Dan berapapun biayanya Ditanggung Dan bisa benar-benar berangkat itu Dan kita Alhamdulillah Secara detail Ini kan secara pepatah sekarang ya Apa Semua transaksi saat ini Serba digital Betul Jadi jangan pernah kita meremehkan digital itu Jadi jangan kita Mengambil resiko Kita tidak Bersahabat dengan digital Karena saat ini Semua serba online Apapun yang kita bayar Harus secara online Termasuk yang dibahas tadi Asuransi Asuransi juga Tidak bisa dibeli secara cash Kita bawa uang ke airport Terus mau bayar Tidak bisa Tidak bisa juga Kita pun tidak akan terima Betul itu Makanya disitu Harus kita teliti disitu Pengurusan seperti ini Harus kita benar-benar punya orang Yang Yang benar-benar teliti Dan menjeli Dengan urusan-urusan Penerbangan Handling di airport Itu kita harus benar-benar sebelum Dua atau tiga hari Kita harus pastikan Apa saja yang dibutuhkan Gitu Jadi intinya Tidak bisa kita Secara Punya Midang Uang cash Walaupun uangnya banyak Belum tentu laku Uang itu Nah saat ini Seperti itu terjadi Jadi walaupun kita punya uang Belum tentu juga Orang mau dengan uang kita Saat ini seperti itu Kondisinya Karena makanya Media sosial ini Benar-benar sekarang Sangat Apa Informasi-informasi Sebenarnya sudah banyak sih Kalau Orang itu benar-benar Paham dengan Digital Pasti dia akan Cari Kabar yang valid Dan benar Youtube-youtube Yang mana Yang valid Yang bisa Dia jadikan Rujukan Rujukan Iya itu Jadi kita tidak bisa sembarangan Mendengarkan Bahwa Youtube-youtube Mungkin mengumumkan Oh ini bisa berangkat Bisa berangkat Siapa yang bisa proses itu Itu yang paling penting Dan Insya Allah Mudah-mudahan Yang gagal terbang tadi Dan Insya Allah bisa Digantilah Insya Allah Rizkinya Rizkinya ke depan Insya Allah Dan kalau memang Mau Masih mau berangkat lagi Silahkan hubungin kita Dan insya Allah Kita akan Jelaskan secara detail Proses-proses Prosedurnya Dan apa saja Sarat-saratnya Sarat-saratnya juga Jadi seperti itu Ya bu Bagaimana bu Ngasibuan Ya Pokoknya itu saja Intinya Bagi saudara-saudara Kawan-kawan yang Mau terbang dari Saudi Arabia Kita bisa jual tiket Oke Terbang dari Indonesia Mau terbang dari Indonesia Kita juga jual tiket Insya Allah Bukan hanya tiketnya Asuransinya Asuransinya juga PCR-nya PCR-nya juga Di booking secara online semua Semua dengan online PCR dari Indonesia ya Ya PCR negara yang kita tuju Kita tuju Contoh Ke Qatar Bahrain Roman Jordan Maldif Sri Lanka Itulah pilihan Beberapa negara Yang barusan kita sebut Pilihan untuk karantina Bagi warga negara Indonesia Dan kita Bisa nanti Persiapkan PCR-nya secara online Ke negara tujuan tersebut Dan insya Allah Kita siapkan taksinya juga Oke Kita siapkan hotelnya juga Transportasi semua Akomodasi di sana Nanti Waktu Untuk Persiapan penerbangan Nanti menuju ke Arab Saudi Juga kita siapkan PCR-nya Dan bahkan Yang kita proses sekarang Barusan kita ke Enjas ya Untuk Proses transaksi Apa taksi ini ya Transaksi Mungkin boleh diperlihatkan Agak jauh juga Transaksi orangnya Tidak mau dibayar Nah ini Kita baru selesai Baru transaksi kita Mengurus ini juga Mengurus Ya maaf kita yang berangkat ke sini Ya udah Itu dia Bukti Dan termasuk juga Salah satu Tanda tangan siapa Saya itu Saya itu Jangan dicontoh Nanti Bahaya itu Ada yang Ngopi kan Terus dia buat Pemalesuan Jadi termasuk tadi Bahkan Sejak Calon penumpang kita Ini tamu kita Ini Yang dari Indonesia Di Jakarta pun Sudah ada tim yang Nguruskan Di airport Soekarno-Hatta Benar gak Soekarno-Hatta Nanti akan di handle juga Apa saja persyaratannya Masya Allah Alhamdulillah Karena sudah ada yang berangkat Hari ini Berada di Doha Insya Allah Sebentar lagi Akan take off Insya Allah Oke baiklah Mudah-mudahan Video ini menjadi Video yang informasi juga Untuk teman-teman Untuk teman-teman Yang pengen pulang Dari Saudi ke Indonesia Ataupun yang dari Indonesia Pengen berangkat lagi Ke Arab Saudi Insya Allah Kita bisa bantu Untuk Dari tiketnya Dari semuanya Yang sudah dijelaskan tadi Semuanya Dan masalah harga Kita nanti WA lah Jafi Insya Allah Oke baiklah Mudah-mudahan Teman-teman yang sekarang Hadir menonton video ini Disehatkan badannya Dibudahkan segala urusannya Dan mudah-mudahan Segera bisa sampai Ketanis Jemekah dan Madinah Untuk bisa melaksanakan Ibadah haji dan nubrol Amin Amin Kita doakan juga Mudah-mudahan Virus corona ini Segera lenyap di dunia ini Agar Aktivitas kita Segera lanjar Seperti biasa lagi Dunia ini segera normal Seperti biasa lagi Tanpa adanya Pandemi virus corona Amin Yang penting Kalau saat ini Ya Jangan lupa vaksin Jangan lupa vaksin Itu dia Penting untuk saat ini Terbang vaksin Iya Sarab bisa ombran juga vaksin Betul itu Memang Dan terakhir Jangan lupa subscribe Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Komadah Komadah Komadah